Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya berada di jalan Raden Patah, Semarang Saya akan menuju ke jalan Jenderal Sudirman Seperti apa suasana dan kondisi di sepanjang perjalanan Simak terus video ini sampai akhir Oke teman-teman, ini di jalan Raden Patah Dan di depan itu pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah Sulu Lewat jalan Dr. Cip Tol teman-teman Dan saya akan lurus, nanti kita lewat Kota Lama Ini sekitar jam setengah sepuluh pagi Kita di depan itu akan melintasi Kota Lama teman-teman Ini perempatan, kalau ke kanan itu ke arah Stasiun Tawang Ke Tanjung Mas, kemudian lurus Tentu saja itu Kota Lama Kemudian ke arah ke Tugu Muda Kalau ke kiri ke Pasar Lohar Bisa juga langsung menuju ke arah Solo Jogja Lewat jalan Dr. Cip Tol Nah ini di depan masih ada angkut teman-teman Yang di kiri itu, yang warna-warna mungkin kelihatan sedikit Itu untuk jurusan Johar Untuk di depan ini Johar Citaru Penggaruan Saya lurus nanti Nah ini Kota Lama, Semarang Mungkin sudah beberapa kali Saya mengunggah video Tentang di Kota Lama, Semarang ini Tapi ini saya hanya akan melintas saja Dan lewat dulu Oke Ketinggian kendaraan maksimum 2,1 Jadi yang truk itu tidak bisa masuk Ini pagi hari jam setengah 10 teman-teman Di sini kalau pengurusan SIM Di kiri ini teman-teman Di kanan ini adalah Metro Point Kota Lama Di sebelah kanan saya Nah itu kalau teman-teman mau parkir Atau main ke Kota Lama Parkir motor mobil Ini parkir roda 2 sebelah kanan tadi Nah ini teman-teman Suasana di Kota Lama Di pagi hari Tidak begitu rame Berbeda kalau sore hari Teman-teman menjelang mahrim Seperti itu rame sekali Banyak yang selfie di sini Di kanan Berija berduk Ikan bakar cianju Ini biji Ini ada perbaikan ini Di sebelah kanan Jadi di sini jalannya itu Puffing teman-teman Dan sudah agak bergelembang Jembatan birok Di kanan Yang kita melitasi Jembatan birok Dan di sini adalah Titik 0 km Kota Semara Di depan Kantor pos Gedung keuangan GKN Adalah titik 0 km Semarang Ini ada yang Gues Nah ini simpang Juhar teman-teman Di kiri Juhar alun-alun Masjid Agung Semarang Nah di pojokan Gitu Dulu saya sudah pernah Meliputnya Sewaktu Belum full Dibuka Nah sekarang sudah Dibuka Penuh Terlihat Kalau dulu Masjid ditutupi Belum terlihat Dari jalan langsung Sekalang sudah terlihat Mungkin suatu saat Akan saya Liput lagi Nah kita masuk ke Jalan Pemuda Teman-teman Ini jalan Pemuda Saat pagi hari Menjelang siang Nah di sebelah kanan Ini adalah Queen City Mall Yang dulu Seliratu Sekarang jadi Queen City Mall Kalau ke kiri Ini itu ke arah Simpang 5 Ke kanan itu Bisa menuju ke Tawang Hasil Tawang Ini di kanan tadi itu Hotel Louis Kinn Louis Kinn Apa Bacanya apa BCA Pemuda Di sebelah kiri Metro Point Pemuda Di sebelah kiri Nah di depan itu Sebelah kiri Terlihat itu adalah Mall Paragon Teman-teman Teman-teman Jadi saya Nanti ke jalan Jenderal Sudirman Mau Ganti ban teman-teman Tadi kebetulan Tadi kebetulan Pagi hari Saat saya menuju Kudus Di Demak itu Kejeglong Kejeglong Ada karena banyak Lubang-lubangnya Nah ini di kiri Paragon Dan di depan itu teman-teman Di pojokan itu Itu taman Piat Tendehan Atau Signature Park Signature Park Di pojokan itu Sudah agak Lama ya Bukan tidak Yang lama Setahun mungkin Belum ada Itu baru Teman-teman Nah ini jalan Masih di Jalan Pemuda Nah di sebelah kiri Itu adalah Balai Kota Semarang Kita melintasi Balai Kota Semarang Dan jalan ini Ini kalau sore Jam-jam Ulang kerja Itu Rame sekali Malah Cenderung Sering macet Teman-teman Nah di depan ini adalah Tugu muda nantinya Belum terlihat Jalur yang Atau lajur yang Sepaling kanan ini Digunakan untuk Berputar Menuju ke Jalan Imam Bonjol Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Lihat sini Kalau mau lurus Atau mau ke arah Pandanaran Itu Ambil Jalur yang Sebelah kiri Jangan yang paling kanan Karena paling kanan itu Jalan terus Jadi jalan terus Untuk berputar Menuju ke arah Jalan Imam Bonjol Dan yang paling kiri sendiri Itu juga Menuju ke arah Jalan Pandanaran Itu juga Kekiri jalan terus Teman-teman Jadi kalau teman-teman Ini menuju ke Arah Nanti jalan Subirman Nanti Atau lurus Atau lurus Menuju ke Karyati Ambil yang Lajur yang Di tengah Nah nanti Saya akan Menuju ke Jalan Jenderal Subirman Nanti lewat Pasar Bulu Lewat depannya Pasar Bulu Kemudian Jalan Mana Jalan Sugiyo Pranoto Baru Jalan Nanti Balik Arah Kemuntannya Nanti Di Mungkin Kurian Jasmoro Teman-teman Nah ini Tukung muda Teman-teman Dan Museum Mandala Bakri Banyak Bis-bis Ini Pasar Bulu Pasar Bulu Dengan Bangunan Barunya Teman-teman Termasuk Barunya Teman-teman Teman-teman Komor Baru Demian Teman Ta quarter Abun Band Sav with Ot �무� Rule R Demian nah ini masih di jalan sukyo pranoto semarang jalannya terpisah dipisahkan ada pembatas di sebelah kanan ini yang ada pemohonannya nah nanti saya akan berputar di depan ini ini Taman Jalan Jindra Sudirman ada salah nanti putar sini tapi kemudian nanti saya akan masuk ke jadi kalau ini lurus nanti tidak bisa langsung berputar balik di sukyo pranoto teman-teman jadi ini saya akan berputar di sini kemudian ke kiri nanti nah ini di depan ini Jalan Jindra Sudirman teman-teman tapi tujuan saya itu sebenarnya dekat disitu tapi tidak bisa langsung masuk ke Jalan Jindra Sudirman harus muter teman-teman ini Jalan Magukoro teman-teman nanti coba kita apakah depan mall itu sudah jadi atau tidak ini ral kereta api teman-teman ini ral kereta api teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan Jindra Sudirman seharusnya tadi kalo ke Jalan Jindra Sudirman tadi sebelum ral kereta api tadi bisa ke kiri terus nanti ke kanan tapi saya ingin melihat bagaimana Depak Mall Nah itu sudah tampak Di depan itu teman-teman Nah itu teman-teman Jadi di depan itu Itu adalah The Park Mall Seperti itu Fasadnya teman-teman Nah tapi belum Dibuka Nah itu cuma ada tulisan tadi di atas Depak Masih Belum dibuka Ya itu tadi Belum dibuka teman-teman Ternyata The Park Mall Walaupun Fasad bangunannya Mallnya Sudah tampak Jelas Jadi ini kalau lurus Bisa ke arah Bandara Ahmad Yani 있잖아요 Dibuka selamat menikmati nah di depan itu ada flyover teman-teman saya malah baru tahu kalau ada flyover nya jadi kalau mau menuju ke arah atau menuju ke Bandara Ahmad Yani bisa nanti langsung naik ke flyover setan 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 selamat menikmati 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 hukum cuaca cerah teman-teman jadi sengaja berputar meskipun seharusnya eh ke jalan Cedra Sudirman tadi karena bisa di lurus kemudian muter baliknya di jalan Andas Moro ini saya tadi juga ingin melihat perkembangan jempat mall yang sampai sekarang ternyata masih belum dibuka selamat menikmati 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 selamat menikmati